Satu unit mobil Dehatsu Hijet terbakar di area stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Kamis Petang, 27 Juli 2023. Mobil tersebut diketahui baru saja usai mengisikan bahan bakar minyak, BBM, ke dalam jerigen di dalam mobil itu, jarak kebakaran dengan dispenser BBM di SPBU tersebut hanya sekitar belasan meter. Hal itu tampak dalam video yang diterima TribunJabar.id. Insiden mobil terbakar ini terjadi sekira pukul 18.30, kata Kapolsek Cimalaka, Kompol Nanang Supirianto kepada TribunJabar.id, melalui sambungan telepon, di dalam video, tampak para petugas SPBU yang berseragam merah berlarian mendekati mobil yang terbakar. Berusaha memadamkan. Mereka ada yang membawa alat pemadaman api ringan, apar. Api tidak sampai menjelar ke dispenser BBM. Dalam video tersebut, para petugas SPBU bergerak sigap menggunakan apar, dan dalam hitungan detik, api padam. Kapolsek Cimalaka mengatakan bahwa belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Dalam insiden ini, sopir mobil hijet tersebut sempat tersambar api. Sang sopir dibawa ke puskesmas Cimalaka, namun akhirnya dirujuk ke RSU Desumedang. Korban terbakar itu bernama Nurohman, usia 25 tahun warga Kojengkang, kecamatan Cimalaka. Demikian Kiki Andriana, Sumedan, TribunJabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!